kuning dan putih ini kalau ada yang tanya bang kuning dan putih ini dia masuk mana oke geng assalamualaikum hari ini berjumpa lagi di channel aku oke untuk korang di luar sana aku doakan korang semua di luar sana sehat-sehat walafiat dan dimurahkan rezeki dunia dan akhirat geng oke untuk konten kali ini aku nak share segit mengenai wiring oke sebab kalau mengenai wiring ini aku rasa mungkin banyak yang yang lemah eh yang lemah ah nak kiralah dia komen kau ataupun yang masih zero yang belum tahu apa-apa pasal wiring ini memang banyak yang lemah lah mengenai wiring eh sekarang ini kita ada sebiji wiring wiring set dan sekalilah dia punya enjin enjin yes five high power kalau untuk yes five power ini dia lebih kurang juga sebenarnya dream dia punya wiring itu dia punya fungsi dan dia punya color sama cuma kadang-kadang dia punya beza tuh dari seginilah dia punya soket kalau untuk high power ini dia guna macam nih dia punya pin ada jenis pin satu-satulah kalau untuk dream dia jenis macam soket lebih kurang macam nih aha oke itu itu sejala dia punya perbezaan tapi dia punya way ini lebih kurang sama ada berapa biji lebih kurang sama jadi sini kita akan tunjuklah nah dia punya wiring dan dia punya fungsi ini semua kita sudah ready biar kamu lebih faham lagi semuanya mengenai lampu mengenai api dan yang lain-lain lah ya oke sekarang kita tunjuk dari sini oke ah di sini untuk yes five power jadi lebih kurang juga lah macam dream jadi nanti janganlah ada soalan abang abang dream pula macam mana ini semua sama sebenarnya eh yang biasa cuma soket saja geng oke di sini bila kamu dapat masalah lampu oke ini sebagai contoh tidak kira expect dream ataupun high power bila kamu dapat masalah lampu yang dah hidup oke andai kata coil dalam nih coil lampu rosak bila coil lampu ini rosak secara otomatik wire kuning nih tidak akan meluatkan current bila kuning ini tidak meluatkan current semua lampu yang melalui dari ini coil tidak akan berhidup ya tapi kalau untuk meter meter n nah kalau meter n tuh bila kita on kunci bila kamu perasan bila kamu on kunci lampu n tuh hidup itu dari bateri ya current dari bateri bukan current dari sini boleh faham untuk putih nih ialah cas 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 bateri oke macam ini dia punya kerja sekarang ini kita bahas untuk yang ini kuning dan putih kuning dan putih ini kalau ada yang tanya bang kuning dan putih ini dia masuk mana oke kuning dan putih ini sebenarnya dia masuk ke sini geng reactifier sebenarnya wiring ini senang enggak susah yang penting kamu paham current tuh datang dari gimana sebenarnya karena nih dia datang dari sini geng jadi misalkan kata ada masa lampu ataupun masalah motor dah hidup langkah yang pertama kamu cek dari sini sebab yang datangnya current tuh semuanya dari sini bukan dari benda lain datang dari sini jadi kena cek bagian sini dulu bila kamu sudah cek semuanya normal baru cek tempat lain macam tuh ya nih kadang-kadang ada yang di ruangan komen bang sudah tukar nih sudah tukar tuh ala benda tuh tak perlu tukar sebenarnya kena cek dulu sudah cek barulah tahu apa yang patut kena ganti macam itu jadi kalau mengenai wiring ini apa-apa hal benda yang dah hidup sama ada motor tunda hidup ataupun lampu dah hidup di sini dia punya fungsi ini cuma dua lampu dan sistem api nih jadi andai kata kamu dapat masalah lampu dah hidup ceklah sini dulu oke anda kata motor dah hidup lagi tak ada api ceklah bagian sini ok sebab sistem pengapian ini dia ada dua satu DC satu AC oke kalau untuk motor-motor lama nih sistemnya AC kalau AC ini dia ada wire satu macam ini ganjil haa hitam merah ini api kamu kena cek ini sejak haa macam RXZ 125 s5 high dream s5 high dream s5 high power dream web semua nih pendek kata bila kamu dapat motor jenis ada nih hitam merah nih di sistem AC boleh tahu tuh tapi andai kata ini tiada kalau kamu nampak dia cuma macam wayu dia tuh ada empat sejak macam gini nah itu sistem pengapian DC dia lain sikit oke boleh paham tapi semuanya dari sini datangnya semua dari sini sama ada masalah api ataupun masalah lampu semua datang dari sini jadi langkah pertama yang korang kena cek sini ya yang cek inilah wayu oke contoh lampu dah hidup ini contoh lampu dah hidup kamu ceklah sini dulu pakai tes tes current tuh yang macam kita selalu tunjuk nah tes nih bila dia ada keluar current ataupun lampu kamu tuh menyala bermakna nih oke koinnya oke enggak perlu tukar ya sudah sudah oke itu masalah lampu oke andai kata bateri kamu tuh selalu buang cas ataupun bateri kamu selalu wik bermakna charger dia tuh problem kamu cek inilah boleh paham eh kalau untuk yang lain nih ini cuma palsu kalau untuk cara cek tuh korang boleh boleh tengoklah kejauh yang lain dan untuk yang nih gear meter gear ataupun ni switch gear pun ada juga aku sudah pernah buat untuk cara cek dia semua nih jadi kita nak perlu lah bagitahu yang ini cuma kita bagitahu yang ini tiga nih sebab tiga nih yang banyak di ruangan komen mengenai lampu mengenai motor nak hidup sudah ganti ini sudah ganti itu kadang-kadang kita ini pun tak tahu mau jawab apa lagi kan setulah kadang-kadang kita buat video ini kamu tengoklah betul-betul sebab ini yang cara cek ini sebenarnya kamu perlu tahu bila kamu sudah dapat tahu cara cek dia insyaallah kamu boleh tahu apa yang rosak macam itu oke jadi di sini kita sambung dari awal tadi putih dan kuning ini dia masuk mana oke dia masuk sini geng tektifaya ah oke sekarang nampak kuning kuning nih kuning masuk kalau kamu nampak betul-betul wiring nih macam nampak rumit kan bila kamu nampak macam nampak rumit tapi sebenarnya ini simple geng bila kamu dapat faham apa yang aku tunjuk nih kamu boleh tahu oke contoh ini kuning kuning ini sebenarnya cuma sini masuk sini cuma kalau kamu nampak dia nampak rumit sebab dia panjang dalam wiring ini tapi kalau kamu kopek ini wiring hitam semua ini dia punya wire tape ini bila kamu kopek kamu nampak ini kuning ini bersambung ke sini nah boleh faham ya oke kuning ini masuk sini masuk sini nih nih dia akan keluar oke sekejap jauh sikit biar kamu lebih jelas lah oke ini contoh eh eh bukan contoh memang real memang realty nya macam nih oke ini kuning kuning masuk masuk ke sini lepas tuh yang ini yang ini current dari ini masuk sini dia tahan current tuh sebab current kuning ini dia besar dari koil ini dia besar jadi kalau anda kata nih dia ada secara otomatik current itu tidak dapat bertahan maksudnya ada terlalu besar untuk masuk ke lampu itu menyebabkan lampu selalu putus sejak dia over charge maksudnya dia over current-over current macam tuh nih jadi fungsi dia untuk tahanilah satu current dari ini dia akan masuk dulu lepas dia masuk dia tahan juga tapi dia akan keluar dari sini juga kuning ini maksudnya dia tahan dia masuk untuk menahan current yang besar tuh kuning ini kuning ini nanti dia akan masuk sini sini lepas tu dia bercabang eh dia bercabang bercabang dua bercabang dua maksudnya bercabang dua masuk dalam ini bila kamu kopek ini hitam ini tidak perlu kopek lah sebab ini aku sudah tunjuk jadi tidak perlu kamu kopek lah yang penting kamu faham oke kamu nampak ini satu waya sebenarnya ini dua kamu nampak ini satu tapi tengah-tengah ini dia dua dia terus jadi join lah maksudnya dia terus bercabang ini dua bercabang bersambung dua satu masuk satu masuk satu masuk satu masuk sini keluar disini nih oke ini meter kamu nampak meter haa kalau ES5 high power dream pun sama kuning nih yang 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 aku cakap tadi bercabang tuh dia akan bertukar jadi coklat nih nih coklat nih coklat ah nih coklat coklat untuk lampu malam paham lampu malam oke kalau untuk dream kalau untuk dream dia tidak Swiss macam nih on-off Swiss on-off ini sebenarnya untuk high power eh biasanya lah tapi untuk dream pun boleh pasang juga semuanya ada juga tapi inilah sekarang kita akan tunjuk sekali nanti oke contoh ini contoh ini untuk lampu ya step lampu oke ini untuk coklat nih bila kita nak pakai Swiss nih oke ini contoh lah kita nak pakai Swiss ni coklat ni coklat ni akan masuk ke sini handle Swiss satu ni ni wire coklat haa coklat line putih masuk dalam ni ok boleh faham ni coklat coklat ni untuk lampu masuk ke sini button ni dia ada 3 wire maksudnya coklat ni masuk ke Swiss masuk ke Swiss dia akan keluar jadi nih biru dan putih haa biru dan putih ni ialah lampu dan hijau ni untuk dia punya negatif boleh faham haa jadi maksudnya nih dia masuk coklat lampu lepas itu dia akan keluar jadi nih putih dan biru inilah dia punya button lampu tinggi untuk biru lampu rendah untuk putih ya faham oke andai kata kamu guna Swiss nih kamu pasang Swiss nih on-off ini Swiss on-off Oke maksudnya macam nih nih satu dia ada karen dua pun dia ada karen oke maksudnya Karen yang satu nih akan menangkau istri itu dia ada signal signal itu dia ada lampu kecil depan tuh kamu boleh tak disitu dan satu nih untuk lampu utamalah lampu besar oke oke ini sebagai contoh bila kamu pasang handle Swiss on-off Oke ini kita cabut dulu cabut oke bila kamu pasang Swiss ni Swiss high power ni on-off ni white coklat white coklat dari wiring ni kamu boleh terus masuk ke sini nih kuning eh coklat masuk kuning jangan pula masuk yang ini salah 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 masuk yang ini coklat masuk kuning macam ini dia memang terus masuk keng pin dia tuh memang sesuai ah macam nih oke dan ini way coklat way coklat dia ada dua satu lain putih satu coklat polos oke nih lain putih nih coklat lain putih masuk ke sini keng aha Swiss satu nih masuk keng oh dia memang cun-cun ah dia memang sesuai dia punya pin nggak perlu ada potong ke apa-apa ya eh oke masa macam itu Hai ha lepas tuh yang nih hai 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 oke ini ini untuk lampu utama yang segi empat lampu utama oke yang aku selalu gelar lampu utama ini coklat masuk jadi permakannya ini sudah oke lampu utama sudah on boleh guna Swiss sudah ke ini untuk apa Oke kalau untuk yang ini ah dia masuk dalam nih ah kadang-kadang kan adakan lampu ni satu ni signal satu ni ada lampu lagi lampu ni dia ada dua way juga lebih kurang macam nih ah ini lebih kurang contohlah ni contoh way juga lebih kurang macam ni nanti satu masuk ni ah masuk ini untuk positif dan ni nanti masuk ke negatif lah negatif ni yang ni le ah masuk macam ni dan satu dengan dia ada free satu ni yang free ni untuk sebelah sini sebelah kanan dia kan ada dua kiri kanan macam ni ah jadi ini kamu boleh kasih mati boleh kasih duk dan lampu utama tu pun kamu boleh kasih mati boleh kasih duk ha itu untuk lampu oke aku harap video untuk lampu tu boleh faham dan dia punya wire ni cara pemasangan dia cukup simple dan cukup senang ok haa ok kita sambung untuk lampu sudah settle dan untuk wire putih ok wire putih ni untuk cas cas apa untuk cas bateri ni lah kan kalau bateri ni ada cas haa confirm lah dia akan weak jadi kena ada cas ok wire putih ni akan masuk sini juga ke rectifier ni ataupun regulator dia masuk sini lepas tu dia masuk putih ni masuk dia akan keluarkan jadi merah nih merah merah ini akan masuk ke sini nih wire merah nih balas kepala bateri ini masuk jadi maksudnya putih ni direct masuk sini pastu keluar merah masuk ke bateri untuk cas bateri oke boleh faham jadi ini untuk cas untuk wire putih dan yang nih hijau untuk nih hijau untuk negatif kuning untuk lampu putih untuk cas masuk keluar merah oke macam itu ada punya cara kerja dan untuk yang lain-lainnya untuk yang nih untuk sistem api kalau untuk sistem api ini nanti kita akan tunjuk sekali lah ya tapi mungkin lain video lah bukan video sekali dalam nih nanti video terlalu panjang jadi untuk sistem lampu yes five trim high power semuanya sama ya aku harap video untuk kali ini kamu boleh faham walaupun cara ini cukup keliru juga hahaha insya Allah kamu boleh faham lah apa yang aku tunjuk oke ini untuk wiring s5 aku harap kamu boleh faham lah kalau ada yang tidak faham nanti kamu boleh komen di ruangan komen insya Allah ada kesempatan kita akan jawab lah oke mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini aku harap video ini bermanfaat untuk orang jangan lupa subscribe like dan share oke thank you selamat menikmati